Saat bermain sepak bola, kecelakaan yang terjadi di lapangan memang sering terjadi. Apalagi bisa dibilang sepak bola merupakan salah satu olahraga yang terbilang keras. Kalaupun tidak langsung meninggal di lapangan, terkadang meninggal dalam penanganan petugas medis. Begitupun yang terjadi di persepak bolaan Indonesia, sepanjang Liga Indonesia digelar, paling tidak terdapat lima pemain yang meninggal setelah mengalami insiden di lapangan hijau. Baik itu akibat terjadi benturan, atau sebab lain yang membuat mereka menutup nyawa. Berikut ini adalah, lima pemain sepak bola Indonesia yang meninggal di lapangan hijau. Hoi Rul Huda Penjaga gawang dengan nama panjang Hoi Rul Huda ini meregang nyawa di RSUD Dr. Sugiri Lamongan akibat berbenturan dengan rekan setimnya sendiri saat melawan Semen Padang. Pesepak bola yang lahir di Lamongan 2 Juni 1979, saat itu bertabrakan dengan Ramon Rodriguez. Setelah sempat tak mengerang kesakitan di atas lapangan dan tak sadarkan diri, pemain berumur 38 tahun tersebut dilarikan ke rumah sakit menggunakan alat bantu pernafasan. Eri Irianto Jika menilik pada tahun 2000 lalu, persepak bolaan tanah air sempat digemparkan dengan peristiwa meninggalnya Eri Irianto. Saat itu persebaya melawan PSIM Yogyakarta. Pemain yang sempat mengantarkan persebaya duduk sebagai runner-up di musim sebelumnya. Tak ayal berita tersebut membuat kesedihan di kalangan supporter persebaya. Pada pertandingan yang diadakan tanggal 3 April 2000, di Stadion Gelora 10 November tersebut, Eri Irianto bertabrakan dengan striker PSIM, Samson Noji Nekinga. Eri jatuh pingsan dan dilarikan ke RSUD Dr. Sutomo, akan tetapi di malam harinya pemain bernomor punggung 19 itu mengembuskan nafas terakhirnya. Sekou Kamara Pada tanggal 27 Juli 2013, pemain asal Mali bernama Sekou Kamara meninggal dunia pada saat melakukan sesi latihan. Pemain pelita Bandung Raya tersebut sempat mendapatkan bantuan dari tim Medis Klub, kemudian segera dibawa ke rumah sakit. Namun takdir berkata lain. Pemain yang lahir di Bamako, 17 November 1985 tersebut, mengembuskan nafas terakhirnya dan memunculkan kabar duka di kalangan pesepak bola tanah air. Akli Virus Akli Virus mengalami luka parah saat bermain di Divisi Utama Liga Indonesia, saat membela Persiraja Banda Aceh di pertandingan melawan PS, AP Sigli pada 10 Maret 2014. Di satu momen, Akli Virus terluka parah usai beradu dengan keeper PS, AP Sigli, Agus Rohman. Kala itu Akli Virus langsung dibawa ke rumah sakit terdekat, dan baru menjalani operasi dua hari setelahnya. Menurut laporan rumah sakit Zainal Abidin di Banda Aceh, Akli Virus meninggal dunia karena kebocoran kandung kemih akibat benturan keras saat bertanding. Jumadi Abdi Pada 2009 silam, sepak bola Indonesia dikejutkan dengan meninggalnya Jumadi Abdi. Dia meninggal dunia karena mengalami benturan keras di perut saat membela PKT Bontang yang menghadapi persela Lamongan di Stadion Mula Warman, Bontang. Kala itu Jumadi Abdi bertabrakan dengan penggawa persela, Denny Tarkas, pada laga yang dihelat 7 Maret 2009. Luka di perutnya pun cukup parah hingga Jumadi Abdi di rumah sakit usai laga berakhir. Tapi beberapa hari setelahnya, yakni pada 9 Maret 2009 dia pun menghembuskan nafas terakhirnya. Terima kasih telah menonton!